Tiket AFC Cup di depan mata, Hansamu masih ikut berlatih jelang laga melawan Dewa United. Persija Jakarta akan menghadapi laga penting melawan Dewa United dalam laga pekan ke-33 malam nanti. Laga penting untuk bacaan kemayoran demi ngisi finish di posisi runner-up di G1 musim ini. Setelah kekalahan Persib Bandung atas Persita, Persija mendapat keuntungan jelang laga melawan Dewa United. Di dua laga sisa Persija harus meraih kemenangan jika ingin menggeser posisi Persib Bandung. Jika dalam dua laga melawan Dewa United dan PSS Sleman meraih kemenangan, Persija dipastikan finish di posisi runner-up dan berpeluang kembali bermain di AFC Cup. Skuad Persija saat ini dalam kondisi yang positif. Hansamu yang dikabarkan menjadi kecaran PSIS Semarang masih ikut berlatih bersama tim Persija. Semoga Hansamu yang tetap bertahan di Persija musim depan. Trio Hansamu Frari dan Kudela sudah sangat mengerikan ditambah Rizky Rido yang segera merapat. Harapan Jack Mania agar Persija bisa berlagak di GBK sepertinya akan segera terwujud. Macang Kemayoran dikabarkan akan memakai Stadion GBK saat laga terakhir Persija melawan PSS Sleman. Saat ini pihak PANPEL Persija tengah mengusahakan agar Persija bisa bermain di GBK. Setelah batalnya Piala Dunia U20, seharusnya Persija sudah bisa menggunakan Stadion GBK untuk menggelar laga kandang. Terima kasih telah menonton!